Intro PSIS Semarang masih belum mampu memenangkan pertandingan dalam 5 laga terakhir BRI Liga 1 musim 2022-2023 Mai Sajenar menyebutkan 3 hasil imbang dan 2 kali kalah pada 5 laga terakhirnya tersebut PSIS Semarang diharapkan mampu kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Berni FC dalam laga pekan ke-30 musim ini di Stadion Segiri Samarinda CEO PSIS Semarang Yoyoskawi mengatakan dari segi hasil di 5 laga terakhir diakui kurang memuaskan Meski demikian, ia menilai permainan PSIS memiliki progres yang cukup baik di bawah asuhan pelatih baru Gilbert Agius Memang kalau melihat dari segi hasil kurang baik 3 kali draw, 2 kali kalah Tapi performa anak-anak ini mengalami peningkatan Hampir semua performanya meningkat Tapi terlepas dari itu memang kita sedang terkena badai cedera Itu harus kita mengerti kata Yoyoskawi Yoyoskawi berharap di sisa pertandingan musim ini PSIS mampu memaksimalkan pertandingan yang masih harus dihadapi Yang penting saya mau tim pelatih bisa memaksimalkan pertandingan yang ada untuk persiapan tahun depan Sekarang maksimalkan saja pemain yang ada kata Yoyoskawi Yoyoskawi mengatakan meski kompetisi musim ini tidak ada dekredasi Ia menginginkan PSIS mampu bersaing merebut posisi 5 besar di kelas menakhir Meski tanpa dekredasi, kita target 5 besar masih kemungkinan Barangkali di atas kepleset kita bisa melakukan lompatan Kita mau lebih baik dari tahun lalu, ungkapnya